Yang masa ada nenek-nenek bilang aku bau pesing? Ya apa yang bau pesing nonton? Disindir bau pesing oleh Parhat Abbas dan Elsa Sarip Ini jawaban menohok Hotman Paris Hutapea Persetiruan pengacara tidak dapat dielakkan lagi pada aksi labrak yang dilakukan Nikita Mirzani pada pengacara Sajat Ukra Elsa Sarip beberapa waktu lalu itu Pasalnya bukan hanya perselisian Nikita Mirzani dengan pengacara Elsa Sarip saja Kini telah merambah pada Hotman Paris Hutapea dan Parhat Abbas Parhat Abbas yang diketahui merupakan rival Hotman Paris justru secara terang-terangan membela pengacara Elsa Sarip Bahkan Parhat Abbas menganjurkan Elsa Sarip untuk melaporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris Hutapea pada polisi Dan semua Iya hostnya langsung aja bu hostnya itu Terbukti Elsa Sarip bersama tim hukumnya yang termasuk Parhat Abbas di dalamnya telah melaporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris Sekepihak berwajib Sebelum melaporkan ke polisi Parhat Abbas dan Elsa Sarip sempat menyinggung Hotman Paris bau passing Hal ini terlihat dari unggahan Parhat Abbas di akun Instagram pribadinya Dalam video unggahannya Parhat Abbas menjelaskan jika Elsa Sarip akan melaporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris ke polisi Namun lewat caption Parhat Abbas memberikan pesan kepada Hotman Paris untuk memakai parfum Parhat Abbas menjelaskan jika Elsa Sarip menyebut Hotman bau passing Kemudian Parhat Abbas menyebut jika cewek-cewek yang berfoto dengan Hotman Paris tidak tercium aroma parfum dari pengacara kondang itu Di akhir kalimat Parhat Abbas menyebut jika Elsa Sarip bersama timnya akan mempidanakan Nikita Mirzani dan Hotman Paris Pesan buat OKB yang bau passing agar beli dan pakai parfum ya Beli yang wangi dan mahal karena gue dengar dari bu Elsa kamu bau passing Dan cewek-cewek yang foto sama lo bilang lo gak ada bau parfumnya Gitu aja pesan gue silahkan copy lagi Gus Elsa dan kawan-kawan buat lo bidana NM dan host man Lokalis internasional tulis Parhat Abbas Selang beberapa waktu Parhat Abbas justru kembali menyindir Hotman Paris lewat unggahan terbarunya di Instagram Parhat Abbas kembali bertanya kepada Elsa Sarip tip agar mulut tidak bau dan selalu wangi Elsa Sarip yang diberi pertanyaan Parhat Abbas pun justru menyambut dengan tertawa terbahak-bahak Jadi supaya jangan bau passing bapak-bapak ini harus siap tisu basah Terutama yang perutnya gendut kayak lo Saraya nunjuk Parhat Kalau yang langsung enggak sih Jadi bawa tisu habis itu dibersihkan dulu baru dikeringkan jawab Elsa Lebih lanjut Elsa juga mengungkapkan bahwa ia selalu memastikan anggotanya tak berbawa mulut dengan memakan permen Gimana waktu sidang ibu kasih permen tanya Parhat lagi Jadi kalau orang-orang di kantor saya semuanya harus melapor ke saya itu harus dikasih permen Jadi kita akan memberi pelayanan kepada klien Jadi ketek jangan bau mulut jangan bau Ungkas Elsa Sarip Kendati tak menyebutkan nama Sindiran Elsa Sarip dalam video kedua yang unggah Parhat Abbas tersebut diduga Ditujukan kepada Hotman Paris Hotman Paris yang merasa tersindir pun akhirnya balik mencibir Elsa Sarip dan Parhat Abbas Hal ini terlihat dari unggahan Hotman Paris di akun Instagram pribadinya Dalam video yang diunggah tersebut Hotman Paris tampak bersama dengan Ajeng Karamati Kokos di salah satu program acara yang ia pandu itu Mulanya Hotman Paris melontarkan jika Ajeng sudah berkali-kali menemani dirinya sebagai kokos Hotman Paris kemudian mencurahkan isi hatinya jika ada nenek-nenek yang menyatakan Jika rival Parhat Abbas itu berbau pesing Halo Hotman yang ganteng dan Ajeng yang cantik sudah puluhan kali menemani saya sebagai host dan kokos Ajeng Masa ada nenek-nenek bilang aku bau pesing kata Hotman Paris Ajeng pun langsung menginfirmasi siapa yang membimbang Hotman tersebut Siapa yang berani bilang gitu bang Tanya Ajeng kemudian Hotman Paris meminta Ajeng untuk mencium aroma badannya Coba-coba cium dulu bau pesing gak gua Kata Hotman Paris Kospun Justru menyebut Coba-coba cium dulu bau pesing gak gua Dari jauh situ aja juga ada wangi banget bang Bener Kalau Pak Hotman datang tuh saya datang Hotman Paris pun kemudian menimpali jika dirinya tak beroroma wangi Mana mungkin ada cewek-cewek yang mau dansa bareng dirinya di Bali Kalau enggak mana mungkin puluhan atis meril sama cewek-cewek cantik temani gue Dan saat dibalikan tanya Hotman Paris Tak tanggung-tanggung Hotman Paris pun melontarkan jika nenek-nenek yang ia maksud perlu memeriksakan panca inderanya lagi Atau mungkin semakin tua nenek-nenek panca inderanya perlu diperiksa lagi ya Kata Hotman Paris Atau mungkin kalau sudah makin tua nenek-nenek panca inderanya perlu diperiksa lagi kali ya Ini 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 Terima kasih telah menonton!